Oke ayo kita lanjutin soal hukum yang terutama kali ini yang kedua yaitu Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri Ini akan jadi sebuah masalah ketika konteks mengasihi manusia Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri konteksnya akhirnya menjadi suka-suka Ya menurut gue cara gue mengasihi diri gue ya begini Cara gue memperlakukan diri gue yang bener ya begini Akhirnya akan jadi sebuah masalah contoh begini Ada orang yang merasa gue baru happy kalau gue bisa bergadang sepuas nih Tidur jam berapapun yang gue mau bangun tidur jam berapapun yang gue mau Mungkin alasannya bisa masuk akal karena mungkin karena pekerjaan Karena apa gitu sebutin lah Cuma gini kalau kita lihat dalam ranah medis orang yang suka bergadang Sering banget bergadang yang jam tidurnya berantakan Nanti pada masa tuanya atau ketika pada masa segala penyakit yang tertimbun sejak masa mudanya itu Kan kalau masih muda kan apa aja kuat ya tapi kalau udah masuk usia-usia 40-50 baru keluar tuh biasa penyakitnya tuh Kalau misalnya mereka melakukan pola hidup yang buruk seperti itu Nanti orang yang suka bergadang ini akan mengalami beberapa penyakit yang pasti akan terjadi Salah satunya adalah gagal ginjal, ginjalnya bermasalah Yang kedua mengalami stroke, ketiga sakit jantung Tinggal pilih aja yang kena yang mana dulu Bisa jadi salah satunya, bisa jadi tiga-tiganya Nggak tahu tergantung seberapa buruk Karena ada orang yang bergadang, bergadang aja Tapi ada juga yang udah bergadang Sambil mabok-mabokan Sambil makan-makannya nggak sehat Itu akan numpuk semua ke badan dan baru keluar ketika mereka Usianya di usia yang mereka sudah tidak sekuat waktu masa muda Dengan kata lain, hal seperti ini ya Ini adalah contoh kalau dia tuh tidak mengasihi dirinya sendiri Dia tidak menyayangkan tubuhnya yang harusnya bisa sehat sampai tua Yang harusnya, wah saya punya cita-cita Kalau meninggal tuh seperti Bapak Abraham gitu kan Karena akhirnya kencata gini Waktu Abraham meninggal rambutnya telah putih Tapi kekuatannya sama seperti masih muda Enak meninggalnya Bukan meninggal karena lemah Tapi meninggal karena ya sudah waktunya aja Tuhan panggil Jadi dia tuh masih kuat, diajak berantem masih bisa lah Tapi Tuhan bilang sudah waktunya Lu balik gitu ke tempatmu yang seharusnya Akhirnya kembali Nah contoh apalagi kalau misalnya orang mengasihi dirinya sendiri Memakai konteks suka-sukanya dia Pakai narkoba Mungkin mereka pikir mereka suka Pakai itu dan mereka senang kalau pakai narkoba Tapi berapa banyak yang akhirnya Meninggal Jauh setelah mereka memutuskan untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba Setidaknya saya punya dua sahabat yang meninggal Setelah sekian tahun mereka memutuskan untuk berhenti memakai narkoba Tapi organ dalamnya sudah terlalu rusak Dan baru Baru bisa Muncul semua penyakitnya Ketika dia dalam posisi lemah Dan akhirnya gak ketolong lagi Padahal dia udah berhenti dari narkoba Tapi efek jangka panjangnya ternyata Nah yang seperti ini apakah mengasihi dirinya sendiri? Harusnya tidak Jadi kita harus memakai patokan Ketika kita bilang kalau kita ini adalah anak Tuhan Kalau kita mengaku kalau kita ini adalah pengikut Kristus Harusnya patokan kita mengasihi diri kita sendiri Adalah patokan dari Alkitab Patokan seperti yang Tuhan berikan atau katakan Patokannya dari mana sih? Dari Amsal Kalau mau enak Ada tertulis seperti ini Orang bijak Orang bijak tahu Kapan menahan mulutnya Tapi orang bebal Berbicara sesuka hatinya Ya seperti itu ya Kalimatnya gak persis seperti ini Tapi kurang lebih kata-kata seperti itu Nah di Amsal itu banyak tuh Kalau orang bener tuh begini Orang yang gak bener begini Dan kita akan bisa mempelajari Kriteria orang yang mengasihi dirinya sendiri Dari Kitab Amsal Jadi patokannya yang harus kita pakai Harusnya adalah berdasarkan firman Tuhan Bukan berdasarkan suka-suka Kenapa? Kalau merawat diri kita sendiri aja Kita gak bener Bagaimana mungkin kita bilang Kita mengasihi yang lain Dengan cara seperti kita Mentri diri kita sendiri Bisa-bisa Orang lagi jatuh dalam sebuah masalah Kita bukan mengajak dia Untuk lebih baik Misalkan kita support dia dalam doa Kita dukung dia Dalam Tenaga barangkali Ayo bangun bersama lagi Ininya Ketimbang kayak gitu Jangan-jangan kita malah ngajakin dia Sudahlah ayo kita party Kita party Akhirnya makin terjerumus Karena kalian kira Kalian itu mengasihi orang itu Tapi dengan cara yang salah Akibatnya orang itu akan Jatuh lebih dalam dalam masalahnya Jadi mengasihi sesamamu Seperti dirimu Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri Harus dimulai dengan Perbaiki dulu pemahaman kita Tentang mengasihi diri kita Kalau segala sesuatu yang kita lakukan Adalah untuk merusak tubuh kita Berarti kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri Dan dengan kata lain Kita gak bisa mengasihi sesama Kalau kita gak bisa mengasihi diri kita sendiri Semoga hal ini tidak terlalu sulit Untuk teman-teman pahami Saya juga masih belajar Tapi kalau misalnya mau bertukar pikiran Ayo gak apa-apa silahkan komen Silahkan brainstorm sama saya Tukar pikiran Kita sama-sama belajar Selamat menung